Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rabadis Untuk kalian yang mungkin Ingin Belajar seputar open class Ataupun open wrt Yang mungkin saya bisa sedikit Memberikan apa yang Sudah saya pelajari Insya Allah saya akan berikan dalam Konten atau channel saya ini Nah berhubung Pas tadi pagi Atau siang Kalau tidak salah Banyak yang menanyakan seputar postingan saya Yang berhubungan dengan open class Jadi saya akan memberikan Tutorial open class Yang Memberikan konfigurasi open class Yang saya gunakan pada saat ini Untuk base open wrt Disini saya menggunakan Base open wrt dari Hasil compile nya Sebelumnya Jika kalian yang belum menggunakan Premiere ini bisa kunjungi channelnya Terus juga bisa Langsung kalian download Dan jangan lupa kalian Tonton videonya sampai akhir Karena Bang wrt memberikan Sandi login Open wrt nya itu dalam video Jadi Jangan sampai kalian Hanya mendownload dan Memburning Open wrt nya Tanpa mengetahui sandi nya Seperti itu Jadi hargai Jadi hargai saja Apa yang beliau Kerjakan dan apresiasi Agar beliau lebih semangat Lagi kedepannya Nah Lanjut ke Pembahasannya Disini saya Menggunakan Dua modem Anggap saja Tethering Tethering sama WAN1 itu Ini modem Modem yang saya gunakan Atau ya Emang ianya Ini modem yang saya gunakan WAN1 ini Sebagai IASP1 Dan Tethering ini Sebagai IASP2 Nah Jadi nanti Untuk yang kalian Menggunakan Satu modem Insya Allah Dalam video berikutnya Saya akan berikan Tutorial Tutorial seperti ini Dan Sedikit mungkin Informasi Jika kalian ingin Belajar Tentang OpenCast Atau menanyakan Konsultasi Sebagainya Bisa kalian hubungi saya Di kolom Deskripsi Saya sudah mencantumkan Kontakt saya Jadi kalian tinggal Apa namanya Tinggal kontak saja Jika ingin Menanyakan sesuatu Namun Angka lah Bebeknya Kita Rundingkan secara bersama Dalam Komentar Balik lagi Disini Tethering itu Untuk modem 2 Dan One 1 itu ETH1 itu Ini Untuk modem 1 Oke Kita buka Di OpenClassnya Nah Disini OpenClassnya Versi yang 45.16 Beta Yang langsung Include Di OpenWRT Dan Untuk Panelnya Kita Lihat Bagian Proxies Nah Disini Proxiesnya Seperti ini Disini Saya Memisahkan Sosment Dimana Sosment Itu Saya Masukkan Ke ISP2 Yaitu Tethering Nah Yang ini Kemodem yang ini Saya masukkan Kesini Agar Setiap Membuka Facebook Instagram Dan Lain Sebagainya Berhubungan Dengan Sosial Media Itu Masuknya Ke USB Kosong Ini Ke Modem Kedua Nah Langsung Untuk Umumnya Yaitu Disini Menggunakan Load Balance Dimana ISP1 Dan ISP Kedua Saya Gabungkan Jadi Modem 1 Sama Modem 2 Ini Saya Gabungkan Untuk Koneksinya Nah Kenapa Kok Digabungkan Karena Disini Saya Memanfaatkan Agar Ketika Sedang Menggunakan Modem Lebih dari Satu Yaitu Saya Gunakan Load Balance Supaya Lebih Stabil Dan Koneksinya Bisa Lebih Efisien Dalam Waktu Yang Lama Seperti Itu Jadi Misalkan ISP1 Mati Maka Otomatis Langsung Menggunakan ISP Yang Kedua Atau Modem Yang Kedua Seperti Itu Nah Untuk Sosmen Disini Saya Menggunakan Mode Selector Dimana Mode Ini Manual Jadi Facebook Kita Buka Facebook Misalkan Nah Disini Maka Nanti Otomatis Menggunakan Modem Yang Kedua Atau ISP Yang Kedua Ini Ke Proxy Yang Kedua Ini Nah Jika Kalian Masih Penasaran Disini Bakal Terbaca Facebook Nah Disini Masuk Ke ID 001 Yaitu Modem Yang Kedua Seperti Itu Alurnya Jika Misalkan Modem Ini Mati Makan Nanti Saya Akan Pindahkan Ke Yang Modem P1 Seperti Ini Jadi Enaknya Menggunakan Selector Itu Seperti Itu Manual Cuman Halus Terkontrol Karena Jika Kita Tidak Mengontrol Isp Isp Kita Sedang Berjalan Atau Tidak Maka Nanti Kita Tidak Akan Mengetahui Masalah Yang Akan Terjadi Seperti Itu Bisa Juga Menggunakan URL Test Namun Biasanya Jika Menggunakan URL Test Atau Yang Menurut Ping Yang Lebih Terkecil Itu Akan Lebih Condong Ke Salah Satu Modem Untuk Trafiknya Jadi Sama Aja Nanti Terlihat Nya Atau Alurnya Bakal Modem Satu Aja Yang Misalkan Yang Sedang Berjalan Modem Keduanya Mati Misalkan Nanti Otomatis Semua Trafik Masuk Ke Isp Satu Dan Menyebabkan Trafik Padat Apalagi Disini Saya Digunakan Untuk Rumahan Serta Poceran Nah Itu Sangat Berpengaruh Besar Seperti Itu Yang Langsung Saya Pilih Isp Satu Maka Dia Ping Langsung Besar Seperti Ini Karena Lebih Membebani Modem Yang Isp Satu Nah Disini Bakal Kelihatan Nantinya Isp Satu Dan Isp Dua Oke Balik Lagi Setelah Sosmen Disini Ada Bundling Game Dan Isp Satu B Isp Dua Nah Maksud Ini Semua Yaitu Tentang Alur Dimana Alur Misalkan Disini Kalian Menggunakan Paketan Semera Yang Memiliki Bundling Seperti Social Media Youtube Chat TikTok Game Nah Itu Itu Kan Paketan Yang Tidak Memakan Kuota Reguler Jadi Kita Pisahkan Saja Supaya Si Social Media Itu Tidak Masuk Kedalan Tunneling Atau Inject Seperti Itu Nah Kenapa Disini Ada B BISP1 Sama BISP2 Ini Saya Berpikirnya Ketika Pala Modem Satu Itu Lebih Stabil Maka Dia Otomatis Pindah Ke ESP1 Seperti Itu Dan Sebaliknya Karena Disini Menggunakan URL Test Nah Untuk Hasilnya Seperti Ini Bisa Kalian Baca Sendiri Untuk Direct Kita Lihat Direct Atau Bundling Misalkan Ini Dan Ada Game Nah Untuk Game Sama 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 Dengan Bandling Cuma Bedanya Kita Pisahkan File Rollenya Karena Game Itu Kan Berhubungan Dengan Paketan Game Jadi Kita Biar Kelihatan Nanti Dia Jalan Nggak Untuk Game Bakal Kebaca Seperti Ini Nah Terus Juga Untuk BISP1 Demain BSE2 Itu Dia Untuk Grupnya Dimana Nanti Si Proxy Ini Langsung Direct Tanpa Masuk Tunneling Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Kalau Misalkan Kalian Ingin Menggunakan Biasa Apa Namanya Bermain Game Yang Nggak Ada Di Dalam Paket Misalkan Secara Umum Nanti Otomatis Laringnya Ke Umum Ke Ini Jadi Nggak Perlu Kalian Menambahkan Akun Sini Karena Main Game Itu Tidak Membutuhkan Bandwidth Atau Speed Internet Yang Terlalu Begitu Cepat Kecuali Digunakan Untuk Mendownload Seperti Itu Jadi Saya Tidak Menggunakan Proxy Di Dalam Proxy Akun Ya Maksudnya Di Dalam Kalian Tinggal Pilih Yang Umum Kalau Misalkan Kalian Menggunakan Sosmed Maka Otomatis Nanti ISP 1 Itu Tidak Akan Berjalan Karena Disini Sudah Jelas Di Umum Dia Bakal Langsung Berjalan Yang ISP Kedua Dan Ini Juga Nanti Tidak Akan Berjalan Ini Akan Berjalan Cuman Kurang Kurang Dominan Jadi Sama Aja Dengan Satu ISP Dan Cuman Memisahkan Direkt Itu Dua Modem Seperti Itu Jadi Pilih Yang Umum Untuk Proxy Akun Disini Menggunakan Satu Berhubung Saya Menggunakan Pimes Jadi Kalian Bisa Langsung Gunakan Di Proxy Nanti Kalau Kalian Membutuhkan Tiga Akun Kalian Tinggal Sama Kan Karena Dalam Akun Ini Kalian Wajib Mencantumkan Interface Name Di Proxy Ini Proxy Provider Ini Nah Untuk Config Seperti Ini Ya Bisa Kalian Nanti Lihat Sudah Saya Kasih Tag Supaya Kalian Bisa Memahami Nah Disini Ada Tag Misalkan Ini Modem Satu Ini Itu Apa Sih Ini Kalian Saya Lihat Ini B Bsp Satu Bsp Satu Itu Dia Menggunakan Direct Jadi Tanpa Masuk Ke Apa Namanya Tanpa Masuk Ke Tunneling Seperti Itu Jadi Dia Akan Langsung Lost Aja Tanpa Melalui Inject Dulu Untuk Untuk Menjalankan Social Media Ataupun Rule Yang Sudah Ditetap Seperti Itu Jika Kalian Menambahkan Akun Tinggal Kalian Masukkan Saja Disini Kalian Tinggal Masukkan Namanya Yaitu Ysp 1 Cuman Ingat Ini Proxy Beda Dengan Use Kalau Use Dia Menggunakan Kamu Ingin Menggunakan Yang Mana Karena Use Toon Langsung Berhubungan Dengan Proxy Provider Ini Bukan Proxy Kalau Proxy Itu Dia Namanya Langsung Ke Direct Reject Seperti Itu Nah Kita Balik Lagi Ke Ini Nah Tadi Nah Ini Badan 1 Kalian Sesuaikan Untuk PISP 1 Itu Emang Wajibnya Ysp 1 Dan Sesuaikan Dimana Letak Interface Ysp Satunya Malam Berhubung Disini Saya Menggunakan Ysp Satunya Di One Jadi Ini ETH 1 Kalian Cantumkan Disini Dan Ysp 2 Juga Sama Kalian Cantumkan Disini Ada USB Kosong Nah Disini Terus Terus Juga Di Bawah Namesherver Atau DNS Jadi Kalian Sesuaikan Juga Disini Ada IP Modem Yang Pertama Terus Juga Ini Ada IP Modem Yang Kedua Misalkan IP Modem Kalian 8.1 Kalian Tinggal Tulis Saja Jika Itu Modem Ysp Satunya Dan Yang Kedua Jika Menggunakan Misalkan 100 1 Kalian Tinggal Cantumkan Disini Tinggal Ganti Yang Ini Terus Juga Ini ETH 1 Dan USB Kosong Itu Sama Interface Sesuaikan Dengan Yang Ada Disini Di Bagian Network Interface USB Kosong Dan ETH 1 Disini Juga Sama ETH 1 Dan USB Kosong Terus Juga Di Bagian Default Name Server Dimana Ini IP Modem Untuk YSP 1 Kalian Cantumkan Serta Untuk ESP 2 Cantumkan Juga Jika Kalian Bingung Misalkan Tidak Mengetahui IP Modem Kalian Bisa Langsung Cantumkan DNS Google Aja Yang Ini Juga Sama Aja Sih Kalian Tinggal Hapus Tinggal Ganti Ke DNS Google Seperti Itu Terus Ada Secret Nah Untuk Secret Sendiri Kalian Sesuaikan Juga Disini Saya Menggunakan Underbody Secret Jadi Kalian Sesuaikan Di Open Class Kita Cek Di Bagian Global Setting Lalu Ke Dashboard Setting Nah Disini Ada Dashboard Secret Ini Underbody Jika Jika Kalian Belum Pernah Mengotak Atik Bagian Dashboard Berarti Itu Secret Itu Rere Misalkan Itu Karena Hasil Compile Bang Rere Atau Hasil Setting Rere Seperti Itu Kalau Misalkan Ini Tidak Dirubah Biasanya Akan Terjadi Error Pada Saat Membuka YACD Panel Seperti Itu Nah Untuk Video Berikutnya Juga Nanti Saya Akan Jelaskan Soal Rule Ini Nah Nanti Saya Menjelaskan Satu Per Satu Misalkan Kalian Ingin Mencoba Misalkan Jalur Whatsapp Jalur Facebook Itu Ke Proxy Masing-masing Mempunyai Proxy Masing-masing Seperti Itu Misalkan Nanti Insya Allah Saya Akan Buatkan Videonya Dan Saya Ringkas Agar Tidak Terlalu Panjang Juga Nah Untuk File-filenya Bisa Kalian Download Dalam Video Ini Nanti Akan Saya Sentumkan Di Link Linknya Di Apa Dalam Detik-detik Terakhir Video Ini Jadi Jika Kalian Mungkin Kenapa Siko Ditaruh Di Dalam Video Karena Saya Ingin Kalian Bisa Memahami Dulu Terus Juga Bisa Belajar Bersama Sama Saya Mungkin Jika Kalian Mungkin Asal Download Pasang Gagal Error Dan Lain Sebagainya Pasti Kalian Juga Merasa Kok Bikin Konfliko Kayak Gitu Banget Gitu Gak Sesuai Dengan Saya Yang Saya Harapkan Saya Gak Mau Terjadi Itu Jadi Kalian Tonton Lebih Dahulu Walaupun Skip Skip Tapi Tahu Bahwa Linknya Saya Simpan Di Video Seperti Itu Nah Untuk Profsinya Disini Ada Dua Akun Ya Akun ISP1 Dan Akun ISP2 Ini Tercantum Di Dalam Config Disini Nah Akun ISP1 Akun ISP2 Jadi Jelas Kalian Tinggal Mengedit Ini Saja Misalkan Ini Nah Ini Untuk Interface Sesuaikan Ya Ini Untuk Modem 1 Kalian Wajib Sesuaikan Modem 2 Juga Sama Untuk Nama Akun Seraper Akun Sandi Akun Dan Pad Akun Itu Sesuaikan Untuk Bug Kalian Sesuaikan Dengan Lokasi Atau Yang Bug Saat Misalnya Kalian Gunakan Seperti Itu Kalian Tinggal Upload Saja Nanti Ke Foldernya Masing Di Dalam Open Class Ini Kalian Tinggal Masuk Config Editor Terus Kalian Sesuaikan Proxy Berarti Kalian Tinggal Upload Saja Kedalam Proxy Ini Terus Juga Yang Rule Juga Sama Kalian Masukkan Tinggal Klik Upload Yang Disini Aja Nah Untuk Config nya Kalian Langsung Sesuaikan Di Config Manage Config Config Manage Ini Kalian Tinggal Import Saja Config Yang Ini Terus File Terus Pilih Config Yang Kalian Download Nah Tinggal Pilih Ini Nanti Otomatis Dia Akan Masuk Kedalam Sini Dan Kalian Tinggal Switch Aja Jika Kalian Sebelumnya Menggunakan Konfigurasi Dari Orang Lain Seperti Itu Nah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Ada Yang Ditanyakan Kalian Tinggal Tanyakan Dalam Dan Kita Belajar Bersama Jangan Lupa Like Dan Subscribe Serta Beri Dukungan Dengan Menonton Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Di Share Agar Semua Ilmu Yang Kalian Dapatkan Juga Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sekali Lagi Bila Topik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima